Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot bersama saya Kak Tika Tarot Rider channel ini Yang baru bergabung jangan lupa di subscribe sebelum kamu melanjutkan video ini dan aktifkan notifikasi loncengnya Dan bagi teman-teman yang sudah bergabung di channel ini, jika kalian ingin ikut ke dalam membership channel ini Silahkan keberanda dan lihat tombol bergabung Kamu baca secara teliti fasilitas yang akan kamu dapatkan ketika kamu bergabung di membership dan silahkan pilih kebutuhan kamu Oke, pada video kali ini saya akan membaca energi zodiac kamu sepanjang tahun 2021 Ini khusus untuk kamu yang saat ini menjalin hubungan tanpa komitmen Mungkin dia memberikan harapan kepada kamu atau kamu memberikan harapan kepada dia Atau adanya hubungan antara kalian berdua yang tidak jelas Intinya tanpa komitmen, tidak tinggal bersama dan belum menikah Oke, kita simak Baik ini untuk Gemini Sun Moon dan Raising Bagaimana nasib hubungan Gemini Sun Moon dan Raising yang tidak berkomitmen sepanjang tahun 2021 Untuk kamu yang hubungannya disini ngegantung Tidak ada penjelasan Dan juga tidak jelas bagaimana kedepannya Kita lihat ya Di 2021 apa yang akan terjadi Satu kartu Sun Ya, ada ship dan juga sneak Ada letter Ini ada yang jatuh tadi camping kebalik Beer dan clothes Oke, satu kartu lagi untuk Gemini Sun Moon dan Raising Ya Oke, angel Dan di bottom of the deck disini ada kartu C Sepertinya Gemini Kamu dengan dia saat ini sudah berakhir hubungannya Apakah dia meninggalkan hubungan atau kamu yang ditinggalkan atau sebaliknya disini Tidak ada kata Tapi disini penggorokan hubungan secara sepihak Oke Dan Kartu The Sun disini Sebenarnya kalian bersama itu bisa memberikan kebahagiaan masing-masing Kepada Pasangan kalian masing-masing Dan kartu The Sun ini menggambarkan bahwa kalian masing-masing sudah memiliki keluarga Atau disini salah satunya Atau disini memang kamu dan dia sebenarnya menginginkan untuk bersama Menginginkan untuk bersatu Hanya saja hubungan kalian disini ada kartu ship ya Melawan arus Melawan pertentangan Mungkin ada disini yang Sudah mengetahui Ya bahwa banyak pihak-pihak yang tidak menyukai hubungan kalian Tidak ingin kalian bersatu Atau Ada diantara kalian yang hubungannya masih tersembunyi Dan Tidak diketahui Sehingga Kenapa kalian menutupinya Karena kalian tahu bahwa Pasti akan ada pertentangan dari hubungan kalian Dengan kartu sneak Dan letter Disini Masih ada karmic relationship ya Apakah ini kamu Ataukah dari dia Intinya toxic Relationship disini masih ada Hubungan yang beracun Hubungan yang menyiksa batin Yang menyiksa fikiran disini Dan letter ini menggambarkan bahwa Akan ada pesan yang datang di tahun 2021 Kabar ya Bisa saja dari dia Yang selama ini diam Dan selama ini pergi dari hubungan ini Dengan kartu beard and clothes Banyak masalah yang datang di hubungan kalian Dan Dan di 2021 juga seperti itu Masih ada rintangan Tantangan dan masalah Tapi di tahun 2021 Dengan clothes disini ada Tiupan angin yang mengusir Awan gelap Sedikit permasalahan kalian di tahun 2021 ini akan mulai meredah Akan mulai menyingkir Yang tadinya sepi Bisa menjadi ceria kembali Tapi disini memang Masalah Akan datang kembali di tahun 2021 Bergantian Satu selesai Masuk masalah baru Hambatannya dari luar Saya lihat dari eksternal ya Bukan dari diri kalian masing-masing Dan karena hambatan eksternal itu Kalian sering berselisih paham disini Sering berargumen Tapi saya rasakan juga Hubungan kalian ini Adalah hubungan yang penuh dengan nasib baik ya Kamu memberikan nasib baik kepada dia Dan dia juga seperti itu Ada energi kehidupan Dan juga desan ini menggambarkan Kekuatan yang tinggi Dari semesta Jadi desan ini kan matahari Dan itu cuma satu Dan matahari itu Sangat Utama ya Sumber kehidupan Di planet bumi Nah Ini menggambarkan bahwa Tahun 2021 Akan ada salah satu dari kalian Yang akan berusaha Mendapatkan pengakuan Setidaknya pengakuan hubungan ini Dia siapanya kamu Atau kamu siapanya dia Jadi tidak hanya hubungan yang Tidak jelas disini Akan ada upaya dari salah satu Yang mencoba mempertanyakan Ada kesuksesan bersama Jika kalian disini bersama-sama Untuk melewati permasalahan kalian Oke Dan kartu anchor ini menggambarkan Akan adanya harapan di tahun 2021 Harapan baru dan hubungan yang aman Juga pemenuhan mimpi Ya Dan juga Hubungan keluarga Kamu ataupun dia disini Akan semakin membaik Ya jadi kalau kamu disini Masalah eksternal Eksternalnya adalah keluarga Kartu anchor ini menggambarkan Akan ada hubungan yang baik Oke saya akan ambil Satu atau dua Kartu dari romance angels Gemini Samun dan rising Oke dua kartu Disini dapet Ya Past life relationship Ini bukan hubungan yang biasa ya You have known each other before Jadi kamu dan dia ini Di masa past life Kehidupan masa lalu Pernah ada keterkaitan Apakah ini twin flame Soulmate Ataupun karmic ya Dan Kalian bertemu lagi Di kehidupan saat ini Dan ada karma Yang harus kalian tuntaskan Express your love Go ahead And make the romantic gesture Ada ketertarikan Ya satu dengan yang lainnya Chemistry Jadi ini sulit dijelaskan Dengan kata-kata Seakan ingin Memberikan kebahagiaan Satu dengan yang lainnya Atau ingin juga Menyelesaikan masalah Antara salah satunya Jadi saling ingin membantu Sebenarnya Tapi Ada jarak yang memisahkan kalian Ya jarak inilah Yang sesungguhnya Menentukan arah Kehidupan kalian Masing-masing Dan ini adalah Toxic itu Atau Karmic relationship itu Dan ini yang harus Kalian selesaikan Di tahun 2021 Jika memang Energy design ini Yang ingin kalian raih Tapi kalau kalian Tidak ingin meraih Energy design ini Artinya kalian Akan masing-masing Menempuh harapan Impian Masing-masing Jadi akan ada Pemisahan Ya jarak Yang akan semakin jauh Karena kalian sudah Berakhir hubungannya Ya Jadi kalau tidak mencoba Untuk bersama Atau tidak ada Jodoh lagi Untuk bersama Maka Masing-masing Akan menggapai harapannya Bisa saja Hubungan kalian Karmanya sudah selesai Dari past life Tapi ini butuh Pembacaan lebih dalam Untuk energi personalnya ya Oke Saya pikir cukup Sampai disini Untuk Energi kamu Terima kasih sudah Menonton video ini Jangan lupa di like Comment share Nantikan video selanjutnya Dari channel ini Salam hangat penuh cinta Bye